Yang kedua ini terkait dengan apa yang baru-baru ini, saya ingat pun agak terkejut juga dengan ada beredarnya di Facebook Tentang penyebaran maklumat berkenaan dengan jabatan mufti dan diambil beberapa tanda tangan daripada beberapa mereka yang melayari website tersebut di Facebook Apa yang boleh saya sampaikan, kerana itu menyentuh tentang diri saya sendiri Jadi, saya yakin yang membuat itu adalah mempunyai tujuan yang baik untuk Malaysia Untuk agar supaya orang yang bertanggungjawab dalam hal agama, supaya dapat berkhidmat kepada masyarakat khususnya di wilayah persekutuan dan di Malaysia secara umumnya Saya yakin yang membuat itu mempunyai tujuan yang baik untuk Malaysia Jadi, dibuat macam mengharapkan adanya sokongan daripada netizen di mana saja mereka berada Namun, apa yang perlu diketahui bahawasanya Jabatan sebagai mufti itu adalah tugasan yang begitu berat Disebabkan oleh karena tanggungjawabnya kepada Allah SWT adalah besar Yang ini diingatkan oleh Nabi peringatan yang begitu menggerunkan tentang orang kalau tidak berhati-hati di dalam memberikan fatwa Jadi, dengan begitu itu adalah tugasan yang sangat berat untuk dijalankan Dan saya yakin di luar sana ada orang-orang yang lebih berkelayakan Di Malaysia ini banyak daripada para ulama yang pakar dalam bidang fiqah dan usul fiqah khususnya Karena bidang jabatan mufti itu lebih merujuk kepada hukum hakam Yang dibahaskan dan diperincikan di dalam hukum fiqah Walaupun tidak boleh lepas daripada Quran dan juga hadith sebagai rujukan utama Saya yakin ada orang yang lebih berkemampuan dan berkelayakan Tentunya mereka adalah orang-orang yang membidangi bidang fatwa Berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah Tentunya adalah ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada alimam abul hassan al-ash'ari Dan juga madhab syafi'i yang menjadi keutamaan di Malaysia ini menjadi landasan dalam fatwa Saya rasa di luar sana ada yang lebih berkebolehan dalam ilmunya Dalam pegangan kepada akidah syariahnya dan juga kepada fiqah syafi'inya Untuk lebih menjalankan tugasan ini lebih baik insyaAllah Itu harapan kita semua bukan saya seorang Harapan rakyat Malaysia secara umumnya untuk orang yang dipilih adalah orang yang memiliki kafaa kelayakan InsyaAllah Kita harapkan mudah-mudahan itu adalah yang terbaik untuk kita semua Saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang memberikan pandangan yang positif Dan memberikan penilaian yang positif juga Semoga Allah memberikan balasan kepada semua yang berusaha untuk berbuat kebaikan Saya yakin perbuatan itu bukan untuk saya Tetapi untuk agama dan untuk Malaysia secara umumnya Barakallah fikum Jazakumullahu khayran Al-Fatiha Dua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!